Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kompok 13 Yang beranggotakan saya sendiri Nur Santi dan rekan saya Elsa Cahayahutami Akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Peran budaya Melayu dalam pembentukan karakter budaya A. Budaya Melayu Riau Kebudaya Melayu sebagai salah satu dari berbagai macam kebudayaan Yang hidup, tumbuh, dan berkembang di muka bumi ini Kebudaya Melayu merupakan kebudayaan secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Kebudaya Melayu merupakan salah satu pilar penopang kebudayaan nasional Indonesia Khususnya dan kebudayaan dunia umumnya Di samping aneka budaya lainnya Budaya Melayu tumbuh subur dan kental di tengah-tengah masyarakat Indonesia Budaya Melayu identik dengan agama, bahasa, dan adat istiadat Merupakan integritas yang solid Adat Melayu merupakan konsep yang menjelaskan satu keseluruhan secara hidup Melayu di alam Melayu B. Peran Budaya Besar Riau dalam mempertahankan NKRI Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid menyampaikan kebanggaannya terhadap Provinsi Riau Menurutnya, Riau pernah memiliki kerajaan yang berani mengorbankan harta dan kehormatannya untuk mendukung NKRI Hidayat menyampaikan hal ini secara dari saat menjadi pembicara pada acara temu tokoh nasional atau kebangsaan Yang merupakan kerjasama MPR dengan Yayasan Madani Cina Indragiri Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau HNW mengatakan Sosok tersebut adalah Sultan Syarif Kasim II Raja dari kerajaan Siak Sri Indrapura Riau Beberapa waktu setelah proklamasi 17 Agustus Sultan Syarif Kasim II menyerahkan kedaulatan kerajaan yang dipimpinnya kepada pemerintah NKRI di Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Elsa Cahil Utami Dari kelompok 13 Saya disini akan melanjutkan materi dari rekan saya Nur Santi Pada poin C Selanjutnya Atau poin selanjutnya Berjudul Kedudukan Adat Budaya Melayu Menurut Zainal Kling pada tahun 2004 Dari segi etimologis Adat berasal dari bahasa Arab Yang berarti kebiasaan Jadi adat itu adalah kebiasaan Masyarakat alam Melayu yang telah menerima pengaruh Islam Dan peradaban Arab mengetahui arti dan konsep dari adat Dalam masyarakat tradisi alam Melayu Konsep adat memancarkan hubungan mendalam Dan bermakna Di antara manusia dengan manusia Juga manusia dengan alam sekitarnya Termasuk bumi dan segala isinya Alam sosiobudaya dan alam gaib Yalah kita masuk ke poin selanjutnya Yang daya itu identitas budaya dan karakter bangsa Identitas budaya kita sebagai bangsa Indonesia Identik dengan kemelayuan Dimana kita sendiri tahu bahwasannya Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Dan kemelayuan kita tidak lain Ialah keindonesiaan Akan tetapi Terpaan pengaruh kebudayaan asing Di era globalisasi dewasa saat ini Sangat kuat dan dominan Bahkan semua aspek kehidupan kita Sehari-hari telah dijangkiti Dengan sangat mendalam oleh pengaruh cita rasa asing Seperti selera makan Yang dulunya makannya Berkedaerahan Menjadi Kebarat-baratan yang instan-instan Istilahnya seperti itu Terus selera pakaian yang dulunya pakai Kurung Melayu Menjadi Baju-baju yang kebarat-baratan Yang terbuka Selanjutnya selera bentuk arsitektur rumah Nah ini sangat sering kita lihat sekarang Rumah Melayu itu sudah sangat jarang dijumpai Yang sahaja itu selera musik Dan bahkan selera berbahasa Yang sudah kebarat-baratan Baiklah sekian presentasi dari saya Jika masih ada yang ingin ditanyakan Dipersilakan ditanyakan Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan Dalam menjelaskan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax